Bagaimana cara agar hati kita tetap lapang dengan kesabaran, terhindar dari rasa benci saat menerima hinaan orang yang pernah menghina kita, terkhusus menghina dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Orang menghina kita, bagaimana kita bisa sabar lapang hati disaat ada orang menghina kita, apalagi dalam urusan ibadah, sebetulnya tinggal kita menggunakan akal saja kok, kalau anda akal sehat, cerdas ya mungkin gampang, begini loh ya kisahnya, disaat anda dihinakan, anda hina atau bukan sih, diolok deh, orang mengolokkan anda, anda goblok, gasar si goblok, Anda marah atau tidak kira-kira, tunggu dulu dong, anda goblok atau enggak, kalau anda tidak goblok tinggal bilang saja, oh saya tidak goblok, kok dia bilang goblok, oh dia enggak tahu, kan selesai, kalau anda goblok dia bilang goblok, nah saya memang goblok terus bagaimana lagi, kan beres, kok pusing, kenapa harus pusing? kemudian urusan ibadah, mau diapa ini ibadah? ibadah bukan dengan manusia, kalau ada orang mencacik anda karena ibadah anda, kalau anda mengundah, ibadah anda bukan karena Allah wah jilbab gombal tuh, masih jilbab pam, tapi marah dikituin saja, sholat apaan tuh, masih sholat, sholat, biarpun sholat tapi begini, anda marah berarti sholat anda karena manusia dong, anda pakai jilbab yang cantik karena Allah, bukan karena disanjung manusia, anda pakai kerudung diolok-olok dan memang orang, Nabi sudah mengisyaratkan, kok orang berbuat baik nanti akan dianggap aneh, dulu agama islam itu datang dianggap aneh, siapapun dijalankan syarat islam itu aneh, zaman ini juga begitu orang mau pakai dandan yang syar ini bilang, norak lo ketinggalan zaman, sayang lo rambut lo bagus, gak kelihatan sama orang, mahkotamu gak kelihatan cantikan lo gak pakai jilbab, gak pakai kerudung, nah ini setan yang berbisek, pokoknya ngomong gitu setan sudah pengennya disanjung dalam melakukan ibadah, gak benar anda melakukan ibadah karena Allah selesai kalau anda diolok dalam urusan ibadah anda, ya gak penting apa urusanmu dengan ibadahku, omong aku dengan Allah bahkan kadang yang mau olok ibadah karena dia gak ngerti ibadah anda sujud, tapi kalau gak senang dengan sujud bilang, ngapain lo nungging-nungging kan gitu loh, lo gak marah gak sampai ada satu ketika ada kalimat dari orang non diwalat islam, ngapain ini ibadah nungging-nungging gitu loh anda perlu marah? gak perlu marah anda ibadah dengan Allah kok marah kalau agama dikanggap, kalau bukan andanya, tidak jadi selesai ya, kalau urusan kejelekan, kalau kita diolok sama orang ya, kalau memang itu terjadi pada kita tinggal koreksi diri mau diolok saja kok marah, seolah-olah anda lebih bagus dari Nabi Nabi itu yang sudah bagus, istimewa, dibilang apa sih sama orang? anda baru dibilang apa tadi yang bertanya, saya gak tau Nabi dibilang majnun gila gak pernah Alhamdulillah anda lebih bagus dari Nabi makanya kenapa kalau anda gampang emosi itu ada apa? gak bisa lapang hati diolok begitu saja Nabi dibilang majnun Nabi dibilang penyihir Nabi dibilang macam-macam cucu Nabi Imam Ali Zainal Abidin diolok sama seseorang tersenyum lalu berkata terima kasih yang engkau ketahui dari kejelekanku itu hanya kecil kalau kamu tahu lebih sebetulnya kejelekanku lebih banyak dari yang engkau ketahui Sayyidina Umar bin Khotab diolok diingatkan, dicaci sama orang bukan marah kalau diolok senang doakan rahimallah imra'an ahjali'u'yubi semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang ngolok aku itu jadi ngolok kita ini sebetulnya benerin kita maka harus saya perluas sedikit agar orang itu gampang redah hatinya ini memang gara-gara diolok ini bisa emosi Imam Khotab itu ngajari ya gimana sih agar anda bener kalau anda pengen bener dan baik yang pertama anda koreksi diri bisa mengetahui kekurangan sendiri kemudian berubah itu jalan pertama cuma tidak semua orang bisa loh gak gampang kelihatan kok appnya sendiri kan biasa kita app sendiri susah dicari gak jadi pelopo-pelopo mata gak kelihatan nyari kesalahan sendiri itu susah ada egonya, ada akunya aku itu menutupi biarpun sama-sama jelek kalau sudah milikku gak jadi jelek itu kan ingus ingus itu kotor coba kalau anda lagi di meja begini ada ingus ada orang buang disini ingus siapa ada orang ingus disini tapi waktu anda pilk biasa saja malah dibaju sama bahannya sama apa bedanya hanya ini milikku ini milikmu gitu saja ada egonya maka kadang dengan ego kita ini susah kita susah mencari kekurangan kita yang kedua kata Imam Buzali kalau begitu ini paling susah orang nyari kesalahan diri itu minta kawan dekatmu untuk mengingatkan sama suami sudah komitmen sama istri eh istriku kalau aku salah kamu ingatkan ya setiap kamu ingatkan saya kasih hadiah sama bang kalau aku salah juga ingatkan bang komitmen dengan temen-temen begitu gak usah marah ingatkan kalau saya bangun susah siram saja yang ya kalau komitmen gak marah jangan istrinya langsung bangunin suami biur gitu sepakat dulu dong jadi kesepakat ini kalau ternyata sama kawan yang saling mengingatkan susah yang ketiga apa kata lawanmu ini loh tadi jadi kalau lawanmu orang yang benci sama kamu ngomong itu bener dasar kamu begitu dia paling benci sama saya dia berarti selama ini nyari-nyari kesalahan saya sudah gak usah saya cari betul omongan dia itu saja kamu baru bener kata Imam Buzali ya Allah begitu saja kok pusing sehingga lebih daripada nabi tenang sajalah ya baru nanti tata kalau ada orang ngolok kita menghina kita bahan koreksi memang mungkin betul saya seperti yang dia katakan terima kasih itu kan enak ayah sayyidina Umar wallahu a'lam bis sawat